Jadi kita sudah sampai guys di Candi Borobudur, kita turun nih, kayaknya kita bakalan diserbu sama ibu-ibu Apa nih penjual? Bawa topi, sudah bawa Kita menuju loket Banyak jasa-jasa penawaran Ayo Sampai naik berapa? Jadi pembelian tiketnya melalui Chris, teman-teman Satu orangnya berapa? Tadi 120, satu orang untuk dewasa Lumayan mahal ya Tapi nggak apa-apa lah, kita kan nggak setiap hari kesini Kita di Get Day Males banget teman-teman Males sekali Ya males sekali, karena ini hari Jumat Kita baru sholat Nah tuh teman-teman, sudah menunggu Males banget Males banget Males banget Males banget Silahkan ditunggu Kita sudah memakai gulang Gulang ini tiket ya Ini tiket Inggris Masuk ke dalam lagi jadi kita ini masuk ketin buka dulu karena setiap pengunjung di fasilitasi dengan beda selamat siang semuanya nama saya Pak Trisno yang akan menemani tour anda ke Borobudu kita ngambil sendal dulu coba dulu lah 38 lah coba dulu kita kepanasan ga ya bila nyambat serasa di neraka berarti penahan neraka serasa di oh kita kenyamanan gak kita kenyamanan guys panas banget kita untung banget sih dapet penda dapet ini ke 4 5 6 dengan bentuk hucur sangkar nah ini kita mulai naik cantinya panas kita mulai naik kita mulai naik kita mulai naik tanpa tangan kode gebut terjatuh kopalnya besar baru bisa lahirnya ke atas kita bisa bikin luar projected ini tangatan curang perbukaan dengan sisi keseimbangan di kunci di batu yang tengah seperti T Oke, misalnya yang P kita ambil, atasnya jatuh enggak? Kita ambil, atasnya jatuh. Kita ngikut pak gaitnya aja. Ini udah suka lihat, bagus enggak? Bagus, nah sini Tas, langsung. Langsung. Berikutnya, kita harus bentuk lingkaran kan? Enggak ternas nyugiran, karena enggak ada nafsu. Enggak keras untuk ngumpulin batu, tanda kembali. Sayangnya, dua setepak dibiarkan terbuka. Karena batu... Sudah, dan? Sudah, ditutup, patah dulu, patah. Begini yuk. Bagus, tak jelek nih. Bagus. Coba ini dilihat sini. Gimana hasilnya? Bergarat tak sampai naik. Akhirnya guys, kita sudah selesai keliling-keliling candinya, candi buru-budur. Dan ternyata, selama ini kan kita lihatnya cuma di sosial media. Dan sekarang kita langsung ke candinya. Keren sih, candinya. Mempunyai nilai sejarah yang bercerita cukup menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu dia candinya. Selamat berpisah. Semoga kita berjodoh lagi untuk bertemu ya, candi ya. Tuh, padahal masih gak mau ninggalin candi itu mereka. Tuh, padahal masih gak mau ninggalin candi itu mereka. Jadi, sebelum balik ke penginapan, malam harinya kami menyempatkan waktu berkunjung ke Heha Skyview. Karena tempatnya dipuncak, jadi berada di sini kita dapat melihat dengan jelas Indahnya pemandangan kota Jogja pada malam hari. Aku minta aja ini sedikit. Terima kasih. Terima kasih.